Kesuksesan Ryzen 5 5600, bukan tanpa alasan sih. Kalau kita lihat di satu platform aja nih ya, contohnya Tokopedia, itu udah kejual ratusan bahkan ribuan di beberapa toko. Belum bicara marketplace lain. Terus juga ada toko offline? Wah, udah gak kehitung sih itu kayaknya. Menurut saya, alasan utamanya sih ya karena emang price to performance-nya yang mantep. Harga murah, dapet prosesor ngebut, plus iGPU mumpuni buat main game. Ya, walaupun gak semua game bisa dimainin sih, tapi rata-rata udah bisa lancar lah. Tapi pernah gak sih kepikiran, kenapa selalu dan selalu Ryzen 5 5600G? Kenapa orang banyak menyarankan 5600G? Apa kabarnya si kakak Ryzen 7 5700G? Kayaknya jarang banget deh orang yang nyaranin 5700G ini. Padahal loh ya, prosesor ini punya price to performance yang gak kalah mantep dari adeknya. Layaknya prosesor dengan 8-core 16 thread lainnya, prosesor ini juga punya 16 L3 cache dengan iGPU yang beda juga dari 5600G. Kalau 5600G itu pake Vega 7, kalau Ryzen 7 5700G ini Vega 8, yang jelas lebih kebut dibanding adeknya. Awal perilisannya, prosesor ini dibanderol dengan harga 6 jutaan. Kalau sekarang sih barunya di 3 juta kembalian dikit. Bahkan kalau yang try bisa jauh lebih murah lagi. Tapi kalau second-nya? Ya, jujur sih carinya agak susah sob, karena memang gak segacor 5600G. Kalaupun dicari, langsung buji buntuh di pasaran. Nah, kalau si 5700G ini paling second-nya kisaran 2,2-2,4. Yaudah lah ya, kebanyakan ngomongnya, percuma teori tanpa praktek. Kita langsung gaskan aja tes prosesor ini. Seberapa kenceng sih? Apakah masih worth it di tahun sekarang? Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Oh iya, untuk pengujian gamenya, saya lakukan di resolusi 1080p ya. Gamenya juga gak terlalu banyak yang dimainin, karena ini iGPU. Gak semua game ngangkat. Dan juga VRAM-nya sendiri saya set di 2GB. Tapi karena ini iGPU, kalau dia butuh VRAM yang lebih besar, dia akan secara otomatis ambil dari RAM. Sebenarnya gak usah di-set tinggi-tinggi amat sih, karena ya balik lagi, dia otomatis. Yang terpenting dari menggunakan prosesor dengan iGPU itu adalah menggunakan RAM dual channel. Perbandingannya dengan single channel itu bakal kerasa banget. Yuk langsung aja kita tes. Pada Cinebench R23 mendapatkan single core 1464, sedangkan untuk multi core-nya 13359. Nah, udah mantep kan untuk performa multi core-nya? Jelas lah. Untuk suhunya tergolong standar sih, menggunakan Deepcool GAMMAX 400 ini, ya seharga kurang lebihnya 200 ribuan, dapat maksimal suhu di 75 derajat. Sedangkan pada 3D Mark Time Spy, mendapatkan overall score 1590, dengan CPU score di 7.985. Terima kasih. kidka dan kembali. Buracerita 100 bronze別 selamat menikmati 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 selamat menikmati